Hey guys, welcome back to jamtangan.com youtube channel, markasnya watch entusiast cerdas. Kali ini, Minwatch secara khusus mau nge-review favorit para petualang offroad. Ya, langsung aja kita unboxing bareng-bareng. Ini dia anggota G-Shock Mudmaster terbaru GWG B1000. Baru rilis pada akhir 2023 kemarin, seri ini disebut Casio sebagai model flagship dari Mudmaster. Beda dari dua Mudmaster sebelumnya, ini kali pertama G-Shock membekali Mudmaster dengan Sphere Crystal dan Smartphone Link. Dan dari namanya aja, Mudmaster sudah jelas ditujukan buat kalian-kalian yang gak takut sama lumpur. Dari tiga varian warna, Minwatch sudah bawa dua diantaranya. GWG B1000-3ADR dengan warna Green Army, dan GWG B1000-1ADR dengan warna Black. Desain keduanya ini terinspirasi kendaraan offroad dan perlengkapan survival. Yuk langsung kita kupas tuntas apa aja kelebihannya. Oh iya, Minwatch sudah siapin juga giveaway di akhir video. So stay tune! Oke, pertama kita bahas dulu konstruksinya. Seri ini punya struktur multi komponen yang kokoh. Case dan strukturnya menggunakan bioresin yang diperkuat serat karbon, lalu dibungkus stainless steel bezel. Stainless steel juga dipakai untuk upper dan lower bezel guard. Stainless steel front button guard-nya dibuat dengan teknik metal injection molding atau MEM. Tombol di sisi kanan kiri diberi pelindung resin yang diperkuat karbon. Inilah yang membuat GWG B1000 tahan goncangan, tahan lumpur, tahan debu, serta tahan getaran. Nah, gak cuma konstruksinya yang jagoan, fiturnya pun komplit. GWG B1000 ini sudah dilengkapi triple sensor, yaitu kompas digital, altimeter buat ukur ketinggian, barometer untuk ukur tekanan udara, dan termometer untuk ukur suhu. Jam ini bisa konek ke smartphone via bluetooth, buat baca data mission lock, indikator lokasi, phone finder, dan banyak fitur lain. Ada juga fitur multi band 6 untuk kalibrasi via sinyal radio dari 6 pemancar jam atom di 5 negara. Kerennya lagi, untuk semua fitur canggih itu, kamu gak perlu gontak-gonti baterai. Mudmaster ini dipersenjatai tough solar movement, jadi cahaya apapun bisa dikonversi jadi daya. Modul movement juga dilindungi gel agar lebih tahan goncangan. Bener-bener paket all in one kan? Sekarang mari kita cek dulu spesifikasinya. Ini dia untuk spesifikasi GWG B1000. Case diameter 52,1 mm. Case thickness 16,2 mm. Lock to lock 58,7 mm. Case material carbon reinforced biobased resin. Bezel material stainless steel. Strap material biobased resin. Water resistance 20 bar. Glass material, cipher crystal with anti-reflective coating. Movement menggunakan tough solar movement. Terdapat fitur multi band 6, triple sensor, dan smartphone link via bluetooth. Mantap betul memang spek jam Anadigi ini. Nah sekarang kita perhatiin secara seksama untuk detailnya. Kita lihat dulu dari bezelnya. Warna hitam ini bukan sembarang hitam. Alias hasil lapisan diamond light carbon atau DLC. Tujuannya agar makin keras dan tahan goresan. Sekarang kita move ke dialnya. Ukuran markernya gede, komposisi warna kontras, jadi puas ngeliatnya. Dial ini dilindungi cipher crystal dengan lapisan anti-reflective. Jadi kacanya jernih dan gampang dibaca, meski kena pantulan cahaya. Nah kaca ini yang bedain sama mudmaster-mudmaster sebelumnya. Tombol-tombolnya juga oversize. Mudah dioperasikan, meski jari-jari berlumuran lumpur. Mau night hiking? Juga bisa. Ada double LED light. Satu buat dial, satu lagi buat digital display. Kayak gini penampakannya. Minwot sudah siapin G-Shock GBA-900UU5ADR buat dikirim ke rumahmu. Syaratnya gampang banget. Satu, wajib subscribe channel ini. Dua, like video ini. Tiga, jawab pertanyaan. Seri GWG B1000 pakai material kaca apa? Tulis jawabanmu di komen. Empat, cantumin akun Instagram kalian biar gampang dikontak. Satu pemenang yang beruntung bakal diumumkan 25 Februari 2024. Buruan gas, ayo ikutan semua. Kalau udah nakstir dan pengen check out GWG B1000 ini, Minwot sudah drop link belanjanya di caption. Di jamtangan.com juga lagi banyak promo. Kamu tinggal pilih dan langsung check out. Sekian dulu dari Minwatch. Silahkan like video ini. Boleh juga tinggalin komentar kalian. Dan jangan lupa subscribe, biar gak ketinggalan review jam tangan terpanas lainnya. Thank you for watching and see you on the next video. Intro